Sani sama Bebas itu sama-sama bagus, tapi memang dengan taste-nya masing-masing. Kalau si Sani itu tuh haru biru ala Korea, gemes-gemesnya juga gemes-gemes Korea. Kalau si Bebas itu gimana ya? Kan taste-nya Indonesia banget gitu. Jadi lebih relatable, lebih deket, karena becandaan-becandaannya juga becandaan belangsak ala 90-an gitu. Kalau di sini anggota gengnya nggak sebanyak di film aslinya, tapi nggak mau ngurangi kepentingan cerita kok. Terus adegan-adegan puncak yang asli, kalau di sini juga dikemas dengan sangat baik dan apa ya, malah lebih kena di gue sih yang versi ini. Yang jelas yang gue suka banget itu pemilihan lagu-lagunya. Sepanjang film, spot on sama emosi adegannya. Udah, nanya mulu loh. Yang jelas, besok tonton aja nih reviewnya di Tapiometer. Jangan lupa subscribe ke Narasi Entertainment.